selamat malam teman-teman semuanya semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat amin teman-teman semuanya ya ini saya ingin membahas perihal kemarin ya masih saya ulas lagi karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang belum saya jawab dan rasanya kalau saya jawab langsung dengan di kolom komentar itu kurang pas saja ya sebenarnya jadi kemarin itu Mas Deni Apri Shani salah satu mantan atlet nasional yang mampir kepada pokanik SP Kerasakti atau juga warga dari perguruan persaudaraan setiah hati terhati ya beliau mampir kepada pokanik SP Kerasakti berkunjung kepada pokanik SP Kerasakti tentu saja atas izin ketua umum ya alasan utama ataupun tujuan utama Mas Deni Apri Shani yang kemarin saya simak juga itu bahwa beliau ingin memberikan kaos ataupun baju ya baju yang beliau beli di Thailand ya beliau itu membeli kaos IK SP Kerasakti satu-satunya kalau disana itu bisa dibilang supermarket ya supermarket baju besar disana dan beliau melihat baju itu hanya satu-satunya yang ada di supermarket itu dan akhirnya beliau membeli membeli dengan maksud pada suatu saat nanti akan diserahkan ke warga IK SP Kerasakti siapapun itu ya siapapun yang akan menerimanya yang penting itu adalah warga IK SP Kerasakti kenapa kok dibeli ya itu saya rasa yang saya tanya-tanya kemarin dengan Mas Deni itu karena mungkin daripada dibeli oleh orang yang salah lebih baik beliau beli lalu diserahkan ke warga IK SP Kerasakti yang lebih berhak dan mungkin lebih tepat juga ya jadi bukan tidak tidak ada maksud lain ataupun untuk pria lain tidak tapi memang akan diserahkan rencananya akan diserahkan di IK SP Kerasakti Palembang yaitu tempat tinggal Mas Deni tapi semenjak beli baju itu sampai kemarin pada pokokan itu Mas Deni belum sempat pulang ke Palembang ya jadi Alhamdulillah malah kebetulan sekali sempat mampir dan diizinkan oleh Ketua Umum mampir ke pusat ataupun ke Padepokan dan baju itu diserahkan oleh diserahkan ke Ketua Umum ya untuk disimpan untuk diamankan tidak untuk dipakai karena mengandung juga unsur-unsur komunitas juga dan bajunya terlalu gimana ya terlalu full terlalu rame terlalu gimana ya ngeri lah kalau dipakai untuk pengurus pusat dan yang lainnya ya juga rasanya kurang pas juga jadi baju diserahkan lalu disimpan kebetulan disimpannya di Padepokan juga ya jadi Ushakpoh aman untuk kenang-kenangan juga dari Mas Deni ke KSP Kerasakti dan kemarin memang ada juga ya kemarin tuh teman-teman yang beberapa mempermasak atau memprotes memprotes tentang gejen ya gejen yang saya sempat melakukan membukaan dengan Mas Deni dengan Mas Vicky ya memang teman-teman itu sangat jeli sekali dan saya pun juga sangat terima kasih dengan teman-teman bahwa ada gejen yang kurang tepat ya kemarin memang langkah dari Mas Vicky itu mungkin kurang tepat tapi sudah saya klarifikasi bahwa tujuannya memang untuk agar lebih rapi lagi lebih terlihat rapi ya tapi memang itu juga tidak sesuai dengan aslinya jadi saya sudah ngobrol dengan beliau bahwa itu memang kesalahan yang tidak disadari dan mungkin kedepannya tidak akan terulang lagi jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengingatkan teman-teman di Facebook di kolom komentar bahkan ada yang DM saya dan belum sempat saya buka ya maaf sekali tapi saya Insyaallah sudah paham teman-teman saya juga mungkin juga minta maaf atas kekeliruan kemarin ya dan selanjutnya ya teman-teman teman-teman ini ada beberapa yang mungkin bertanya-tanya lagi ya kok bisa ya kok bisa warga PSHT lah istilahnya ya kemarin kata-katanya seperti itu karena memang sudah izin dengan ketua umum dan memang ada keperluan penting juga ya keperluan penting yang memang ada alasan kuat untuk bisa warga PSHT ini yaitu Mas Deni dan kru-nya tadi kemarin tuh untuk bisa masuk ke padepokan PSHT jadi ada alasan kuat dan alasan memang hal pentingnya harus disampaikan memang dan juga ketua umum menghendaki bahwa pertemuan itu dilakukan di padepokan jadi teman-teman jangan salah paham kok bisa dan sebagainya dan terus teman-teman juga membandingkan ya membandingkan bahwa coba gantian warga kekspira sakti ke padepokan PSHT ya mungkin ada yang bilang gantian Mas Santo ke padepokan PSHT ya gini saya juga akan jawab pertanyaan teman-teman dan pernyataan juga ya kita juga tidak tidak jangan sampai kita saling menjatuhkan ya semua itu organisasi baik padepokan juga bagus-bagus semua ya jadi gini ini untuk warga kekspira sakti saja ya kita sudah mempunyai padepokan yang sangat megah bisa dibilang termegah se-asia terenggara ya dan kita juga cukup bangga mempunyai padepokan itu ya lalu untuk apa bila tidak ada kepentingan penting kita harus berkunjung memaksakan ya memaksakan kita berkunjung ke padepokan dari jaksilat lain mungkin salah satunya PSHT mungkin kalau tidak ada kepentingan khusus kepentingan mendesak kepentingan yang masuk akal ya untuk kita bisa masuk ke sana kenapa ya kenapa kita harus ke sana bahwa kita juga sudah punya padepokan yang bagus yang megah yang indah yang kapanpun kita masuk bisa saja ya kapanpun kita masuk ke padepokan kita bisa coba gantian di padepokan PSHT ya jadi alasan apa ya kalau kita gimana ya kalau kita sama ya kita mungkin kita andai saja kita punya etikat sama seperti mas Denny abrisani kita punya kepentingan yang sangat penting mungkin bisa dibilang penting kita mempunyai alasan yang masuk akal untuk bisa berkunjung kepada depokan PSHT kita izin baik-baik ke ketua umumnya ke pengurusnya Insyaallah saya yakin pasti itu juga akan diperbolehkan ya ya tapi kalau kita cuma main dolan ya dolan berkunjung delok-delok lah melihat-lihat kita cuma melihat-lihat melihat-lihat aja ya melihat-lihat bermain ke sana berkunjung tanpa ada kepentingan yang masuk akal itu juga pasti tidak diperbolehkan seperti halnya untuk organisasi lain ingin main-main ke padepokan IKSPI pasti nggak boleh cuma mainnya loh ya yang pilih ya warga IKSPI rasa nggak begini loh teman-teman kita sudah punya padepokan yang nggak udah banyak punya padepokan yang bagus ngapain kita harus sebagai ajang membuktian loh saya juga enak boleh yuk aku main kesana yang buat apa cuma buat ajang membuktian tok kalau kita mau silaturahmi baik-baik kita eh dengan mungkin hal yang maksudnya baik pasti boleh pasti di padepokan manapun kalau kita bermaksud baik berniat baik pasti boleh nggak mungkin enggak boleh itu pasti jadi itu dan mungkin cukup-cukup bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan kemari teman-teman yang bertanya-tanya kok bisa kok bisa yaitu jawabannya ya dan untuk bertanya-tanya yang bertanya bajunya diapakan disimpan eh disimpan di badepokan disimpan rapi tidak dipakai siapapun bahkan oleh pengurus bahkan yang lainnya tidak sip dipakai siapapun eh ya mungkin cukup teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf Santo Trek salam jisuh